Halo teman-teman dan geng-geng semua musim angin sudah mulai datang dan anginnya berhembus Dari arah timur ke barat ini tandanya adalah musim kemarau sudah datang di tahun 2022 geng Ditandai dengan banyaknya anak-anak yang sudah mulai bermain-main di sawah dan di selokan geng Bagaimana dengan tempat kalian apakah angin ini sudah datang dan disini kita akan menerbangkan layangan lagi geng Simak videonya Nga 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 Halo geng kemarin itu banyak yang menanyakan tentang layangan ini Layangan pita kado speknya bersuara seperti Mika Nah ini kita singkat saja reviewnya untuk tutorialnya ini kayaknya sama saja seperti kita membuat pita kado yang lain Cuma review untuk pentangannya dulu yang kita ini kita review sebentar Supaya teman-teman bisa melihat nanti ukurannya seperti apa dan untuk tutorialnya sudah gampang ini kalau yang untuk pita kado Nah ini masih putus itu tali kakangnya ini Layangannya ini yang layangan bumblebee yang kemarin kita terbangkan sama tengil dengan suaranya besar Nah ini geng Untuk pentangan ini ukurannya kira-kira 3 meteran ini geng 3 meter lebihnya sedikit Nah seperti ini lengkungannya Oke gece di tengah Coba dipegang di tengah Nah segini ini ukurannya Untuk layangannya ukurannya 2,5 meter Dan ini pentangannya 3 meter Bambu petong Untuk langsamnya seperti ini tidak terlalu kaku Jangan kaku-kaku kalau kaku-kaku pita kado itu mudah rusak Nah untuk tengahnya segini geng Nih Sampai ke pinggir hampir sama Cuma dicari kelenturannya dulu Tidak seperti mika Kalau mika itu atos banget Coba dikenek nih si Atosnya sepiro Nah Ini lemes banget ini Nah kapci kakok nih nanti Pitanya suka gampang rusak Sekarang coba dibunyikan dulu Nah kalau di bawah seperti ini Seperti ini Seperti ini Pacanya harus seperti ini Jangan terlalu ngelatak Terlalu ngelatak nanti di atas suaranya kecil Nah suaranya utuh seperti besar Kita coba lihat pitanya sekarang Kita menggunakan pita kaku warna hitam Untuk warna putih hijau itu sama Sama saja Cuma bedanya warna Nah untuk Pita kado Untuk platnya segini Atau tali petinya Dan ini utuh Cuma Cuma di Hilangi sedikit sedikit Ditipisi sedikit sedikit Terus dilapisi Untuk ujungnya sini Dilapisi menggunakan Ini lakpan Ini lakpan Kertas Dan disini dilakpan Plastik bolak-balik Ini bolak-balik semua kawan Dan tengahnya ini utuh Nanti kalau dihabitnya suaranya gini Paling neng Oke Oke Video ini jangan di skip-skip ya Nanti kalian biar paham biar gak bertanya-tanya Untuk ukurannya Nah ini satu jengkal saja Kalau terlalu ke pinggir Ini nanti suaranya ngukuk Kalau pendek suaranya ada nutuk ya Ada tuk-tuk-tuk-tuk Oke Nanti langsung kita setting di Layangan saja Pesan kas Ini toy wis Nanti berubah ketika di layangan ini Wis Oke kita menuju di sawah Sendaraannya yang glebak-glebak Le pentrol Wuh Pentrol Pentrol Oke geng Hari ini kita sudah berada di sawah ini Sepertinya anginnya ini Angin mendung Bentar lagi pasti hujan Tapi gak apa-apa kita setting dulu layangan ini Suaranya seperti apa Nanti kalau sudah mantap Oke saatnya teman-teman kita Mengumbulkan layangan ini ya Apakah layangan ini Akan mumbul setelah lama tidak diterbangkan Teman-teman Dan kita mau cek juga Untuk Sendaraannya ini Apakah masih awet Seperti yang dulu bunyinya Yuklah kita Gak usah lama-lama Langsung saja kita terbangkan Bersama Eric dan si Tangil Kalian bisa pakai warna putih Gak masalah Itu sopok Wih ah Saya akan melukati Kek awet Kek awet dengan olah Kek awet Kek awet Kek awet Kek awet Kek awet Kek awet Tuk Kek awet Hai ke suara cuwi dia sayangnya ngil lorong lagi layangan lorong lagi gayaanannya waduh ya pas enak pas lagi kita angkat dulu pas orang resiko selamat menikmati